Intro Sejumlah pembalap WSB ke Mandalika 2022 sudah tiba di Indonesia lebih awal Sengaja untuk liburan dan bertemu kawannya di Indonesia Salah satunya yaitu Savvy VRG Pembalap Honda tersebut sejak awal bulan lalu memang sengaja datang lebih awal ke Mandalika Bersama kekasihnya untuk bersenang-senang dan menikmati keindahan wisata di Lombok Selain sirkuit Mandalika, ternyata para pembalap juga merasa sangat senang bisa berlibur di Lombok yang memiliki keindahan alamnya Setelah kemarin sempat menikmati keindahan sirkuit Mandalika dengan bersepeda Pembalap Honda Savvy VRG masih bersenang-senang di kawasan Lombok Dari unggahan Instagramnya, Savvy VRG nampak begitu dekat dengan warga lokal Selain itu pembalap Honda tersebut juga asyik bermain surfing di pantai sekitar sirkuit Mandalika Dan ditemani beberapa warga lokal Saking merasa bahagianya, bisa menikmati keindahan alam Lombok Savvy VRG membagikan postingannya saat jalan-jalan bersama kekasihnya di pantai dalam Instagram story-nya Di salah satu Instagram story-nya, dia juga membagikan fotonya sedang bersama seekor kera Dengan bertuliskan new friend atau teman baru sambil menambahkan emoji kera Betapa merasa bahagianya pembalap tersebut bisa jalan-jalan di Lombok dengan puas sebelum balapan dimulai Tak hanya Savvy VRG yang datang lebih cepat dari jadwal Pembalap Yamaha Dominic Eigerter juga datang lebih awal ke Indonesia Pembalap tersebut tidak langsung menuju ke Madaliga Melainkan menuju ke Jakarta Dan mampir ke rumahnya Alshad temannya di Bandung Pembalap Yamaha tersebut begitu merasa senang saat di rumah Alshad Sambutan baik dari Alshad untuk pembalap Yamaha tersebut membuat bahagia Domi Dalam sebuah video juga, pembalap tersebut sedang dijamu makan gado-gado dan bakwan makanan khas Indonesia oleh Alshad Tak sampai di situ, mereka berdua juga sedang berfoto di atas motorsport Yamaha dan Ducati Kedekatan mereka berdua juga sudah lama sejak WSDG tahun 2021 lalu Maka dari itu, Domi sengaja datang lebih awal untuk menemui Alshad temannya tersebut Perlu diketahui, Alshad Ahmad adalah YouTuber satwa terkenal di Indonesia Maka dari itu, ketika Dominic Egerter saat berada di rumah Alshad Begitu merasa bahagia, bisa bermain dengan satwa di tempat kawannya tersebut Pembalap tersebut membagikan sejumlah fotonya dengan satwa-satwa yang ada di tempat Alshad Salah satu fotonya sedang bermain bersama seekor harimau putih turut diunggah dalam Instagramnya Karena hal tersebut jarang ditemui di negaranya Maka dari itu, pembalap Yamaha tersebut merasa bahagia bisa berfoto dengan satwa-satwa di tempat Alshad Ada juga video pembalap tersebut sedang memberi makan seekor satwa Begitu nampak bahagia, sehingga pembalap tersebut membagikan momen langkah tersebut di Instagramnya Kedekatan para pembalap tersebut dengan warga Indonesia menandakan bahwa warga Indonesia baik dan ramah Sehingga membuat sejumlah pembalap datang lebih awal Agar bisa bersenang-senang di Indonesia lebih lama Terima kasih telah menonton!